Akulah kebangkitan dan hidup, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudari sekarang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah. Kita semua diingatkan akan kuasa Tuhan, buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Undangannya adalah supaya kita semua selalu hidup dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema ini. Pertama saya mau mengajak Anda melihat hidup tanpa harapan. Yang kedua, berharap pada Yesus. Yang ketiga, bagaimana pengharapan ini menjadi kenyataan. Pertama, dalam hidup sering sekali kita mengalami situasi di mana kita kehilangan pengharapan. Selama masih ada pengharapan, masih ada hidup. Selama masih hidup, masih ada pengharapan. Tapi seringkali, walaupun kita masih hidup, kita sudah kehilangan pengharapan. Hidup jadi sangat gelap. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Kita tidak berani melihat masa depan kita. Kita takut untuk punya impian. Kita takut untuk berharap. Karena kalau sudah berharap, ternyata tidak terjadi. Rasanya pahit sekali. Tapi inilah hidup. Dan seringkali ini menjadi bagian dari kenyataan hidup kita. Kita melihat bagaimana ini juga terjadi pada Marta dan Maria. Saudara yang mereka cintai, Lazarus meninggal. Waktu Lazarus sakit, mereka masih punya pengharapan. Maka disampaikan kabar pada Yesus. Tapi anehnya, Yesus tidak cepat-cepat datang kepada mereka. Dikatakan dalam Injil, Yesus menunggu dua hari. Tetapi kenapa? Karena Yesus tahu bahwa lewat peristiwa ini, Allah akan dimuliakan. Yesus sudah terbaring dalam, Lazarus sudah terbaring dalam kubur berapa hari? Empat hari. Ini artinya buat kepercayaan orang-orang Yahudi, sungguh tidak ada harapan lagi. Badannya sudah mulai bau dan rusak. Tetapi justru karena situasi ini di mata manusia tidak mungkin apa yang dilakukan Yesus menjadi mujijat yang luar biasa. Memberikan hidup, membangkitkan orang yang sudah mati empat hari. Memberikan hidup yang baru. Jadi kita diajak, kita diingatkan dalam situasi kita masing-masing, seringkali kita kehilangan pengharapan. Ada orang-orang yang karena tidak ada harapan lagi, tidak mau berusaha lagi. Bahkan tidak mau hidup lagi. Karena tidak ada harapan, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berada begitu dekat dengan kematian. Dan seringkali sangat dikuasai oleh ketakutan akan kematian ini. Kenapa? Karena kematian ini kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah kematian. Yang kita tahu adalah dikubur, sendiri, gelap, badan akan rusak, dan tidak bisa kembali. Dan lebih lagi yang menghadapi kematian juga menjadi sangat takut. Karena melihat masa lalu yang dipenuhi dengan berbagai penyesalan. Apakah Tuhan bisa menerima saya? Apakah Tuhan bisa mengampuni saya? Apakah saya bisa punya hidup bersama Tuhan? Banyak ketakutan, banyak ketidakpastian, banyak kegelapan. Tetapi kabar gembiranya adalah bersama Tuhan Yesus selalu ada hidup baru. Selalu ada kesempatan. Selalu ada mujijat. Kita dipanggil untuk terus berharap. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Selama masih ada hidup, ada pengharapan. Selama masih ada pengharapan, masih ada hidup. Karena kita akan terus berusaha. Kita akan terus berdoa. Dan saat kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, sesuatu yang baik pasti terjadi. Apa artinya pengharapan? Pengharapan adalah keutamaan teologal. Artinya keutamaan yang hanya Tuhan bisa berikan. Saya ulang. Pengharapan adalah keutamaan yang hanya Tuhan bisa berikan. Apa saja keutamaan yang hanya Tuhan bisa berikan? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan ini adalah salah satu dari tiga ini. Kenapa? Karena saat kita berharap, kita ini menginginkan sesuatu yang sulit untuk terjadi dalam hidup kita walaupun kelihatannya di mata manusia, tidak mungkin. Orang yang sudah kena kanker, stadium akhir, kata dokter, tidak mungkin sembuh. Bisa gak mengalami mujijat dari Tuhan? Bisa disembuhkan gak? Bisa. Situasi keluarga yang kelihatannya suami udah aduh sangat jauh dari Tuhan. Hidupnya hancur. Di mata manusia tidak ada harapan. Bisa gak dipertobatkan oleh Tuhan? Bisa. Bisa gak punya hidup baru? Bisa. Keluarga bisa gak dipulihkan oleh Tuhan? Bisa. Anak-anak yang kelihatannya sudah gak ada harapan lagi. Selalu aja berantem. Hidupnya kacau. Bisa gak dipulihkan oleh Tuhan? Diperbarui oleh Tuhan? Sehingga mereka bisa saling membantu satu dengan yang lain. Bisa. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi untuk kita terus berharap, berharap aja. Seringkali gak mudah. Karena kita manusia seringkali bilang udahlah itu gak ada harapan. Hopeless case. Tapi karena kita kenal sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu dan percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Seperti Martha. Martha mengatakan hal yang sangat indah. dalam Injil hari ini. Martha katakan apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan ya. Yang katakan ini siapa? Martha. Martha yang kita tahu saat kisah Martha dan Maria. Ini Martha biasanya sibuk melayani Tuhan. dan Maria mendengarkan Tuhan. Tapi kali ini Martha yang berbicara. Martha yang mengenal Tuhan Yesus dengan sangat mendalam. Perkataan selanjutnya ini sangat penting. Apa yang Martha katakan selanjutnya? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kita diundang untuk menjadi seperti Martha yang punya pengharapan. Percaya bahwa sekalipun di mata manusia, Lazarus sudah empat hari ada dalam kubur. Di mata manusia tidak mungkin untuk dia bisa punya hidup lagi. Tetapi Martha percaya bahwa bersama Yesus pasti yang baik terjadi. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Karena Yesus adalah Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi poin saya yang kedua. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Nah, bagaimana supaya pengharapan ini bisa menjadi bagian dari hidup kita? Baru saja saya katakan bahwa pengharapan ini adalah rahmat dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Harus belajar untuk menjadi sahabat Tuhan. Anda mau mujizat terjadi dalam diri Anda, dalam hidup Anda? Belajar jadi sahabat Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan dalam hidup sehari-hari, pengharapan sehari-hari itu bisa semakin bertambah kalau kita punya teman yang kuat, yang peduli, yang mau membantu kita. Betul kan? Aduh, kelihatannya ini menghadapi kasus ini susah sekali. Tapi puji Tuhan, aku punya teman yang mau bantu aku. Konco-konco yang peduli, yang bisa memberi solusi, yang menemani aku, menyertai aku, sehingga aku tidak kehilangan pengharapan. Nah, kalau Tuhan Yesus menjadi teman kita, sahabat kita, wah, Yesus bisa lakukan banyak hal yang luar biasa, indah dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya untuk menjadi sahabat Yesus? Bagaimana supaya Yesus sungguh menjadi sahabat kita? Yesus sudah katakan dalam Yohanes 15, 14. Kamu adalah sahabatku, kalau kamu melakukan perintahku. Jadi kuncinya adalah mendengarkan Yesus dan melakukan perintahnya. Bagaimana Lazarus bisa hidup kembali? Ini karena orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini, mendengarkan Yesus dan melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, bukalah pintu gua ini, digeser batunya. Mereka lakukan. Coba kalau mereka tidak percaya, Yesus mana mungkin? Lazarus sudah mati empat hari, badannya sudah rusak. Dia sudah bau, buat apa? Buka pintunya. Tapi ini Yesus yang mengatakan. Dan mereka patuh pada Yesus. Yesus katakan, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar. Yesus katakan, buka itu kafannya. Dan orang-orang membukanya. Karena mereka taat pada Yesus. Mujijat Yesus terjadi. Lazarus punya hidup baru. Kita semua diundang untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan. Supaya apa yang menjadi pengharapan dalam hidup kita menjadi kenyataan. Jangan hidup hanya dalam masa lalu. Hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam ketakutan. Hidup tanpa semangat. Tuhan harus selalu membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan seberapapun susahnya hidup kita bersama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan Tuhan selalu mau kasih hidup baru. Ketika saya mempersiapkan khutbah ini. Langsung yang saya ingat adalah seorang santa namanya Josephine Bakita. Saya pernah ceritain hidupnya. Tapi kali ini saya mau tekankan satu sisi lain dari hidupnya. Josephine Bakita ini adalah seorang wanita kulit hitam. Dilahirkan di Sudan. Tahun 1869 dan dia meninggal umur 78. Waktu dia masih kecil sampai umur 7 tahun hidupnya begitu indah. Papanya ini keluarga yang sangat berpengaruh. Dia sangat disayang oleh keluarganya. Tapi umur 7 tahun dia diculik oleh para pedagang Arab dari Sudan. Untuk dijadikan budak. Dijual sebagai budak. Jadi bayangkan dari hidup yang indah. Hidupnya berubah jadi budak. Dan saat dia jadi budak. Selama belasan tahun. Dia diperlakukan seperti binatang. Dia disiksa secara luar biasa. Badannya ditandain. Gimana nandainya? Dengan luka-luka. Dia dikasih garam. Supaya tanda ini, luka ini tetap tinggal di badannya. Jadi satu kali kisah hidup dia ini udah jadi film ya. Satu kali dia pernah lagi sakit. Dan diobatin. Dan disitu kelihatan badannya dipenuhi dengan begitu banyak luka. Bekas luka. Jadi hidupnya itu sangat-sangat menderita. Dan dia dikasih nama Bakita. Kenapa dikasih nama Bakita? Karena dia lupa nama dia yang sebenarnya itu siapa. Kenapa lupa? Karena hidupnya dipenuhi dengan trauma. Hidupnya dipenuhi dengan rasa sakit. Hidupnya dipenuhi dengan kesendirian. Hidupnya dipenuhi dengan luka. Bayangkan. Hidup macam apa yang dia jalani. Yang Bakita ini jalani. Tapi satu hari. Dan dia ini dijual dari satu majikan ke majikan lain. Setiap kali dia dapat majikan baru dia berharap. Ah hidup bisa lebih baik. Tapi ternyata hidup tidak lebih baik. Bahkan lebih susah. Namun puji Tuhan. Dia belum kenal Tuhan. Bakita ini. Satu hari dia dibeli oleh satu orang Itali. Katolik. Dan kemudian majikannya ini memperlakukan dia dengan cukup baik. Dia senang sekali sama majikan ini. Sampai waktu orang Itali ini mau kembali ke Italia. Dia minta. Tuhan boleh gak saya ikut sama Tuhan. Diajak. Tapi kemudian Bakita ini dititipin dulu ke suster-suster. Suster-suster Canosa. Jadi saya dengar pertama kali kisah ini dari suster-suster Canosa. Dan kemudian dia diperkenalkan pada Yesus. Diperlakukan luar biasa. Baik sebagai manusia. Sampai dia jatuh cinta pada Yesus. Dan syukur pada Tuhan. Yesus memperbaharui hidup Bakita. Dia minta untuk dibaptis. Dia kemudian minta jadi suster. Ini yang saya mau tekankan pada Anda. Satu hari dia ditanya. Kalau kamu ketemu lagi sama orang-orang yang terima. Yang menculik kamu. Orang-orang yang menyiksa kamu. Majikan-majikan yang memperlakukan kamu. Dengan sangat penuh kebencian. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya ditanya mungkin saya akan jawab. Saya akan balas dendam. Namanya manusia. Tapi Bakita katakan apa? Saya akan cium tangan mereka. Saya mengampuni mereka. Dan saya akan mencintai mereka. Karena apa? Karena kalau gak ada mereka. Saya gak kenal Yesus. Kalau gak ada mereka. Saya gak sampai di tempat ini dan jadi suster. Saya sekarang bisa punya hidup yang sangat indah. Karena rencana Tuhan lewat mereka. Bagaimana dengan kita. Yang dalam hidup ini udah kadang-kadang disakiti. Hidupnya penuh dengan rasa sakit. Hidup penuh dengan keputus asaan. Apakah kita bisa selalu bersyukur pada Tuhan. Bahwa kita mengajarkan, mengingatkan kita. Dan Injil hari ini mengingatkan pada kita. Bahwa bersama Yesus. Selalu ada kesempatan. Hidup baru. Hidup yang lebih indah. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Amen.